Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Suwandi Di channel Dunia Ikan Gabus Ingat teman-teman kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan Seputar Kudidai Ikan Gabus Yang sudah jadi 081-665-879 Tapi sebelum saya menjawab Alangkah baiknya kita ngopi dulu ya Sekarang Agendanya setiap kita Mau menjawab pertanyaan kita memang harus Ngopi-ngopi dulu ya Ngopi-ngopi masih ya Ini penting sekali ya Biar apa kita lebih semangat Kita lebih fresh lagi ya Ngopi-ngolah pikir Nah penting sekali untuk ngolah pikir kita Biar lebih fresh dan selalu semangat ya Dan yang paling penting teman-teman Kopinya beda dari kopi biasanya Kalau Anda ngopi-ngopi Di rumah dalam kesibukan apapun Ngopi-ngopi gula ya Atau kopi pahitnya Tapi ini bedanya adalah Kopi yang mengandung albumin ya Kopinya mengandung albumin Dan kopi ini tidak Ada sebelumnya Satu-satunya kopi ciptaan Pak Suwandi Yang saat ini sudah mulai Menyebar ya Keseluruh pelosok nusantara Ini di belakang ya Di belakang ini Akan kita distribusikan Ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia Jangan lupa ya ini Kopi Min Kopi Min Kopi beralbumin Satu-satunya kopi yang mengandung albumin Yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita Terutama orang-orang yang pas keoperasi Juga bisa mengkonsumsi Kopi Min Jangan lupa ya Kita seruput dulu kopi Min Mantap sekali kopinya Ya kopi ini tidak terasa ya Kalau orang bayangkan Walaupun ini dari ekstrak ikan gabus Tetapi tidak ada bau amisnya sama sekali ya Jadi betul-betul murni kopi Yang mengandung albumin Ya jangan lupa Ini Kopi Min Salah satu kopi Yang Baru beredar Anda punya kesempatan Menikmati kopinya juga Tetapi Anda juga punya kesempatan Untuk mendapatkan bisnisnya juga Menjadi agen reseller Dan ini tidak dijual di toko ya Ingat Kopi Min tidak dijual di toko Langsung di agen penjualan resmi Dari perusahaan ya Bagi teman-teman yang mau segera menjadi reseller Ya ini contoh ya Di belakang Akan kita distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia Nah kesempatan Anda menjadi reseller Mendapatkan keuntungan 15-20% laba eceran Yang Anda dapatkan per saset kopinya ya Yuk segera join Bisa langsung datang ke kantor Atau dengan cara online mendaftar menjadi agen dan reseller Kopi Min Ya jangan lupa kita seruput sekali lagi Nah kalau sudah ngopi kayak gini tuh Mau jawab pertanyaan jadi lebih enak ya kan Baik pertanyaan berikutnya dari Dian di Tiggo Jongko Tiggo Janko Lintau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Saya sudah mengikuti Bapak sejak lama Ya mulai dari channel sebelah dulu ya Dan saya berterima kasih ya Karena Bapak sudah menerangkan mengenai ikan gabus Dan saya berhasil menjinakkan ikan gabus Seliar dua pasan Dan sudah bertelur dua kali Suatu malam hujan deras sekali Membuat salah satu indukan jantan saya lompat Dan hilang Ya pertanyaan saya Bisa gak jantan yang masih sisa satu itu digilir Pak Atau dipindahkan ke ikan yang sudah janda tersebut Ya makasih sebelumnya Pak Sukses selalu buat Bapak Oke Ya sukses selalu buat Dian ya Yang ada di Tiggo Janko Kabupaten Tanah Datar Jadi buat indukan gabus yang sudah pernah bertelur Walaupun itu bukan pasangannya ditinggal Atau mungkin mati Atau mungkin lompatnya Coba mungkin didekatkan lagi Coba didekatkan lagi Ya walaupun bukan pasangannya Coba didekatkan dicampur dulu dalam satu tempat Tanpa adanya tanaman air di tempat Yang mungkin lebih sempit Ya misalkan satu meter persegi Taruh sepasang Nah kalau ada dalam satu sampai tiga malam ke depan Tidak ada tanda-tanda mereka bertengkar Berarti ada harapan untuk induk gabus ini Dipasangkan dengan yang lain Tapi kalau nanti dari hari pertama Kedua Ketiga Kalau ada yang bertengkar Ini bisa diganti ya Diganti dengan yang lain Yang lebih Ya Yang lebih besar bisa Lebih kecil bisa Dengan harapan nanti panas saat dicampur Tidak terjadi bertengkaran Karena untuk induk itu teman-teman Tidak harus ukurannya sama Bisa jadi jantannya lebih kecil Bisa jadi betinanya lebih kecil Yang penting tidak terpaut jauh Selisih satu dua on Tidak masalah ya Ya demikian ya Pak Dian yang ada di Kabupaten Tanah Datar Berikutnya pertanyaan dari Wahyu Ibrahim Yang ada di Klaten ya Mohon izin tanya Apakah ada mitra pembesaran Terus kalau ada harus ngambil bibit Minimal berapa Pak Misalkan saya ngambil partai kecil Apakah sudah dianggap mitra pembesaran Terima kasih Pak sebelumnya Jadi kalau mau menjadi mitra pembesaran Bapak bisa langsung datang ke kantor Atau mungkin bisa via online Dengan mengambil bibit minimal seribu ekor Sudah Anda bisa menjadi mitra pembesaran dari perusahaan Tinggal dirawat dibesarkan Mencapai 200 gram Atau 500 gram up Kemudian nanti bisa dijual kembali ke kami Demikian ya Pak Wahyu Ibrahim Yang ada di Klaten Berikutnya dari Kalimantan Selatan Salam kenal saya Em Rapil Seorang guru Tinggal di Kalimantan Selatan Hampir semua episode video Bapak Telah saya tonton Cuma untuk menghubungi Bapak Kendala waktu saya mengikuti Saran dari video tentang ikan gabus ya Alhamdulillah ya Dulu saya tangkap Anakan ikan gabus dari alam Hampir 10 ribu ekor Nah selama ini baik-baik saja Tetapi setelah diberi makan usus ikan Mati ya Padahal Padahal airnya jernih ya Mohon penjelasannya Terima kasih Jadi Pemberian pakan Pak Untuk daging itu lebih baik Setelah ikan itu berusia 2 bulan Itu akan lebih aman Karena gini Kalau misalkan ikan itu masih Di bawah 1 bulan Diberi makanan berupa usus Tingkat makanan yang dimakan itu Sangat kecil sekali Pak Ya jadi Kalau kita memberikannya berlebih Itu bisa beresiko Apalagi Kandungan minyak Ya atau lemak Yang ada di usus itu Itu bisa berdampak Pada kondisi air yang Tidak baik pada saat Diberikan terlalu banyak Makanya Untuk awal Bisa menggunakan kutu air Kemudian dilanjutkan Setelah usia 1 bulan Ya Atau lebih 2 bulan Juga lebih baik Bisa menggunakan Usus yang sudah dihaluskan Itu pun Dengan cara Usus yang sudah direbus Dicuci kembali Kemudian direbus lagi Dicuci lagi 2 kali pencucian Baru dilakukan pemotongan Atau Dihaluskan Dan itu Memberikan makannya Jangan disebar langsung Di kolam Ditaruh di tempat Ya ada mangkok gitu Ya seperti cobek Taruh di cobek Agak digantung Kalau misalkan sisa Saat kita memberikan makan Bisa kita ambil Dan kita Singkirkan Sehingga kondisi air Tetap kondisi terjaga Dengan baik Baik berikutnya Pertanyaan dari Bapak Zulian Yang ada di Bengkulu Saya mau bertanya Masalah ikan gabus Saya punya 3 ekor Ikan gabus Pak Ukuran 600 gram Saya letakkan Pada kolam 1 x 1 meter Terus pada malam hari Satu ekornya mati Pada berkelahi Soalnya kelihatan Dari badannya Apakah yang ada di kolam itu Tinggal satu pasang Apakah yang ada di kolam itu Tinggal Makanya dicek dulu Pak Dicek dulu Pak Zulian Jadi 3 ekor Diteletakkan di kolam Satu x satu Kemudian mereka berkelahi Bertengkar Makanya dicek dulu Kondisinya tinggal berapa Yang ada di kolam Dan saran saya memang Kalau ikan itu Barusan tangkapan alam Ditaruh di kolam Jangan terlalu banyak airnya Kemudian beri Tanaman airnya Agak banyak Sehingga Tidak berpotensi Dia untuk Untuk bertengkar Kesempatan dia Bertengkar sangat kecil Tidak ada ruang gerak Yang lebih leluasa Apalagi dikasih air dalam Semakin membuat ikan itu Semakin leluasa Untuk bertengkar Dominan yang menang Yang akan menghajar Yang kalah Yang tidak berani Ini untuk Pak Juhian Yang ada di Bengkulu Baik berikutnya Pertanyaan dari Tri Agus Dari Sidoarjo Saya punya beberapa teman Di Kalimantan Tengah Di sana banyak Ikan gabus liar Misalnya saya kumpulkan Kemudian saya kirim Ke tempat Bapak Apa memungkinkan Waktu perjalanan Dari Kalteng Ke Pelabuhan Banjarmasin 9 jam Kemudian naik kapal Ke Banjarmasin Ke Tanjung Perak Surabaya 17 jam Dari Surabaya Ke Kulon Progo 4 jam Total 30 jam Apakah ikan gabus Masih bisa bertahan Pak Suwandi Jadi sebetulnya Ketahanan Lebih Cuma Lebih 30 jam Bisa bertahan Cuma Dalam proses Bapak Mulai persiapannya Ikannya betul-betul Udah fit Pak Jadi dari tangkapan alam itu Sudah dikondisikan Betul-betul Sudah Dikarantina Dalam proses penampungan Bukan hanya Satu minggu Dua minggu Bisa lebih Sukur lebih lama Satu bulan Akan membuat dia Lebih Bisa bertahan Dalam proses perjalanan Nah nanti Setiap 8 jam kemudian Airnya dikuras Di dalam tempat Box styrofoam Dibuang airnya Diisi air yang Baru sejumlah Ya ketinggian Yang ada di dalam Tempat tadi Packingnya Menggunakan box styrofoam Bisa diisi yang 70 liter Ataupun lebih besar lagi Nah selama itu Dilakukan pergantian Selama 8 jam Saya pikir Masih bisa bertahan Ya saya kirim Yang namanya Bibit aja Lebih dari 34 jam aja Masih bisa bertahan Perjalanan daratnya Kemudian nanti Diberikan Daun pisang kering Klaras Daun pisang kering Yang tadinya Udah diambil Kemudian direndam Satu malam Kemudian digunakan Untuk nutup Ikan yang ada Di box styrofoam itu Sehingga Tidak berpotensi Dia lompat-lompat Dan hanya Semunyi Di antara Dedaunan kering Itu akan lebih aman Juga dalam Perjalanannya Ya demikian Untuk Pak Triagus Yang dari Sidoarjo Berikutnya Pertanyaannya Nanti nyambung Di part Setelah ini Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh